Oke halo guys ketemu lagi dengan gue Abi di channel gue, kali ini gue akan lihat review ini telekoscope phone mobile jadi ini telekoscope untuk khusus handphone yang bisa kalian dapetin di online shop nah buat teman-teman yang saya beli ini cukup murah tapi saya kemarin beli nggak di website terkenal di website terkenal waktu saya yang kurang gaul di wish kalau nggak salah nah itu harganya saya juga lupa berapa kebetulan waktu itu tinggal klik 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 gitu klik 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 kalau-kalau bayar tagian agak pusing juga ya gitu kan? pas ditake nggak ada duitnya asik karena COD ini kalau di video ini sih bagus tapi kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa yang pasti apa isi sih barangnya? jadi kita nanti lihat nah yang pertama adalah teleknya sendiri teleknya sendiri itu kayak gini teleknya sebenarnya sebesarnya cuma segini dan setangat bungkusnya kayak gini isinya juga kayak gini nah segini doang jadi segini nah ini lensanya lensa kecilnya segini kalian bisa lihat dan lensa besarnya seperti ini ini masih ada di dalamnya ya sekitar untuk perlindungan jadi sekitar berapa mili aja yang kedua adalah tripodnya nah ini tripod kecil yang misalkan kalian dudukin kalau-kalau nggak goyang karena kalau goyang hasilnya juga kurang bagus pokoknya dihasil tripod yang kedua dudukan jadi ini dipasang di sini oke seperti itu dan ini di jepitin di handphonenya seperti itu oke guys setelah itu also otomatis ini untuk tripodnya dan ini untuk HPnya disini tempelin dan kita akan bisa zoom in, zoom out juga bisa fokusnya kita bisa cek di sini nah autofocusnya memang ini untuk membantu kalau untuk kita nggak punya tele pengen ambil cara jauh seperti itu ya untuk vlogger-vlogger yang pakai HP kayak kuah asik ini bisa juga bagus kayak gini sampelnya terus ya untuk sport olahraga sepertinya bisa nih untuk shooting dokumentasi bisa kecil-kecilan kayak ini seperti itu guys jadi tele-nya seperti itu review-nya seperti itu dan ini 8x18 baik 9 derajat ini apa ya 3 meter ada 3 meter juga mereknya sayang sekali nggak ngerti nih ada mereknya tersembunyi guys intinya mobil pun teleskop asa jadi nggak pakai merek ini nggak ada mereknya juga ini ini biasa produk Cina yang masih sama yang kami nggak tahu kayak apa oke yang pastinya kalian bisa lihat ini sih gua rekomen buat yang pengen standar-standar pakai lupa-lupa cuman kalau mau beli yang mahal juga ya tele yang asli tele kamera di SLR itu guys ngomong-ngomong santai kita cabut thank you jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe jangan lupa subscribe guys biar nanti gua semangat lagi nih bikin content-contentnya gua pengennya simple sih dan sampai jumpa di video